Intro Selamat minum Halo nama saya Firman, selamat datang di Lazy Reviews Kali ini saya akan membagikan rahasia terbesar saya bagaimana cara membuat gambar kerja di AutoCAD Intro Untuk format pergembaran biasanya saya bagi dua yaitu proyek besar dan proyek kecil proyek besar yaitu proyek yang berskala besar tentunya misalnya hotel, kemudian juga mall, kemudian apartemen, dan lain-lain sedangkan proyek kecil adalah proyek yang kompleksitasnya rendah yaitu rumah, ruko, atau bangunan-bangunan yang luas meter perseginya sangat kecil dan pendetailannya tidak terlalu banyak Nah kali ini saya akan membagikan bagaimana membuat gambar kerja dengan cepat untuk proyek berskala kecil yaitu rumah Intro Oke pertama-tama kita lihat ke AutoCAD-nya ini adalah format yang biasa yang saya gunakan pertama kita harus mempunyai standar terlebih dahulu standar untuk layering jadi misalnya ini garis finishing, batang ini sudah ada standar kita masukkan ke sini jadi tinggal, kalau ada gambar nanti tinggal match prop kita masuk ke layout penggambaran biasanya di CAD ini saya bagi dua vertikal satu untuk editing, satu untuk proyeksi untuk memproyeksikan dari dena ke tampak atau ke potongan jadi biasanya saya bagi dua dan saya bermain dengan UGS biasanya nah selanjutnya tentunya ini adalah daftar gambar kebutuhan-kebutuhan apa kebutuhan kebutuhan gambar kerjanya sudah di list di sini di list di sini format yang saya gunakan untuk gambar untuk gambar bangunan skala kecil yaitu dengan menggunakan hanya dengan satu file saya selalu membuat gambar denah itu berdampingan berdampingan ini lantai satu, lantai dua, atau lantai selanjutnya dan tampak-tampaknya dan tampak bangunannya tampak bangunannya selalu menghadap ke ke denahnya jadi misalnya tampak A atau tampak 1 harus sejajar dengan denah ini kemudian tampak 2 di sini tampak 3 dan tampak 4 kemudian begitu juga dengan potongan-potongannya potongan A, potongan B kalau nanti ada potongan C misalnya di sini atau di sini sesuai dengan proyeksi potongannya nah maksudnya kenapa begini ini supaya memudahkan kita mengecek kalau misalnya ada perubahan atau tambahan di desainnya trik selanjutnya adalah saya selalu menggunakan layout untuk penggambaran jadi kenapa pakai layout karena kita hanya menggunakan satu denah untuk berbagai macam kebutuhan misalnya pola lantai, pelafon schedule pintu jendela dan segala macam hanya untuk hanya menggunakan satu denah saja nah ini adalah contoh misalnya pola lantai pola lantai itu kita hanya memanggil denah kemudian menginsert hanya menggambar di sini pola lantainya dengan denah yang sama oke selanjutnya supaya mempermudah delivery gambar saya menggunakan sistem sheet set nah sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk dokumentasi gitu untuk membuat PDF dan untuk membuat bind dari gambar tersebut oke kita mulai saja kita buat sheet set ini sheet set manager rumah Jogja misalnya kita simpan sheet setnya di project sheet set next next finish nah kemudian kita insert semua layoutnya nah program sheet set ini hanya berlaku apabila kita menggunakan layout jadi kita mengimpor semua layout itu sebagai satu satu file gambar gitu misalnya seperti ini project nah ini adalah layout layout dari semua gambar tersebut kita tunggu import check karena ini sedang dibuka maka akan muncul gambar gambar gembok ini cara export to PDF nya publish misalnya setup 1 nah ini misalnya kita monochrome misalnya kita kirim menjadi PDF ukuran kertasnya 3 straight layout oke ini setup 1 close oke setelah men-setting plot style nya kita akan langsung membuat mengexport semua semua layout ini menjadi PDF kita publish kita sudah membuat setup 1 a few moments later progress sedang berjalan kita tunggu sebentar page 4 a few moments later nah ini sudah jadi file nya setelah beberapa lama tergantung dari komputer anda juga tergantung juga dari banyaknya lembar yang akan dipublish menjadi PDF ini sudah jadi hasilnya seperti ini ini semua ada dan mungkin CTB nya harus disesuaikan dengan plot style nya jadi si kacanya masih hitam oke demikian cara membuat gambar kerja dengan cepat versi saya nah kali ini saya akan mempromosikan satu buku yang menarik yaitu bukunya karya dari Urbane ini adalah buku kumpulan desain CSR dari Urbane misalnya ini adalah membuat ruang bersama untuk untuk warga di babakan asi kemudian membuat masjid dimerapi dengan menggunakan abu vulkanik yang ini masjidnya yang dibuat di Yogyakarta di Sleman mungkin ya oke demikian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini kalau anda menyukainya silahkan like kalau anda ingin melihat video saya terus silahkan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya cheers